Keluarga tak menyangka harus menerima kedatangan bintang yang menimba ilmu di sebuah pondok pesantren di Kediri, Jawa Timur dalam keadaan tak bernyawa. Jasad korban pun penuh dengan luka. Aduh, ada dana jatuh di depan ruangan. Aduh, kenapa ini? Kenapa ini? Terungkan dendang saya. Saya mau buka, terungkan. Terungkan, saya mau cinta dendang saya. Sudah disolati, jangan dibuka. Enggak, saya harus sentuh karena saya ibunya yang melahirkannya. Enggak najis anak saya. Langsung keluar dari sini, saya ambil darahnya. Dia ambil. Cuma diuncul. Baju almamaternya bintang ya, Bu? Iya, masih di Pondok Banyuangi. Aku boleh lihat fotonya bintang yang kondisi aslinya itu kayak gimana? Ada di Ibu ya? Ada, yang kondisi aslinya masih di Pondok yang sekarang ini. Ini fotonya. Setiap kali dikirimin uang, selalu difotokan. Oh, ini foto lagi dikirimin duit sama Ibu? Iya. Kalau foto yang terakhir pada saat berpulang itu katanya ada ya, Bu? Ada. Ada di Ibu? Ada, tapi saya tidak sanggup melihat darah yang kemarin. Minta tolong pengacaranya nih. Maaf ya, Bu. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Boleh. Sembutan rokok. Tarik nafas, tenang dulu. Bintang anak keberapa, Bu? Ketiga. Ketiga ya? Yang bawa bintang ke Pondok Pesanker ini siapa ya, Bu? Iya, bintang yang minta mondok sendiri. Oh, dia pengen mondok? Iya. Alasannya apa dulu, Bu? Kepengen mondok, aku pengen belajar Al-Quran intinya, mendalam. Pikiran Ibu pada saat bintang dulu pengen mondok, enggak ada ane-ane tau ya? Enggak ada, enggak pernah, karena memang anaknya sendiri yang minta. Sampai kemarin dapat sertifikat dari provinsi, kan dia mendapatkan juara, dia meminta seperti itu, ya saya turutin, terus kalau memang mau sekolah di negeri, saya turutin juga, kan sudah dapat sertifikat, nak, jadi enggak usah bayar, saya bilang begitu. Memang sudah dapat beasiswa dari pihak negeri, jadinya enggak usah minta mondok saja, bilang begitu. Oke, berangkatlah bintang mondok dia. Berapa lama mondok berarti? Mondok di Banyuang itu kurang lebih 6 bulan, setengah pelajaran. Baik-baik aja awalnya? Iya, baik-baik aja. Dia senang sekali, meskipun sakit, sering sakit, itu kena kudis, apa-apa itu, dia tetap semangat anaknya. Kontek-kontek? Selalu saya kontek sama pihak pondok, sama ibunya ini langsung, terus saya juga dimasukin ke grup, ke grup langsung, ke grup sekolah, bintang. Berarti tidak kontak langsung? Kalau kontak langsung masih nunggu hari libur, biasanya hari Jumat. Oh, jadi hari libur baru boleh? Iya, baru boleh. Oke, jadi semuanya baik-baik aja nih. Baik-baik aja. Terus, kan kemarin itu banyak orang itu mempertanyakan, kok waktu bintang itu ngubungin ibu, ibu nggak langsung jemput bintang katanya. Itu begitu ya kalau saya nggak salah ya? Bintang pernah chat ibu? Sebelumnya itu telpon memang, telpon. Karena posisi saya kerja, jadi tidak bisa angkat. Terus saya telpon balik, terus nggak diangkat sama bintang. Nah, besoknya lagi baru telpon. Ma, aku sakit, tapi nggak disuruh kerja. Belang gitu. Mungkin ya alasan kerja itu mungkin atau piket saya nggak tahu. Aku sakit, tapi disuruh kerja. Belang begitu. Terus itu, yaudah beli obatnya, nah dikirimin uang. Saya bilang begitu. Langsung nggak jawab, dimatikan HP-nya. Setelah itu, dia chat. Ma, tolong minta jemput itu. Terus gimana, nak? Mama ada anak kecil, nggak bisa. Langsung nge-chat lagi. Biasanya seperti itu. Dua-dua kali bintang yang minta seperti itu. Tapi besoknya telpon lagi setelah itu. Saya chat terus, ternyata nggak dibalas. Udah khawatir saya. Pasti dia nelfon lagi nantinya. Saya bilang seperti itu. Sampai saya chat panjang, itu kan nggak ada balasan. Nah, besoknya itu telpon lagi. Besoknya telpon lagi. Itu hari Rebu, malam Kamisnya telpon lagi. Dua hari? Nggak, besoknya. Besoknya telpon lagi. Mama, nggak usah dijemput. Aku sebentar lagi libur tanggal 17 ya, Mama. Aku nggak usah dijemput. Sebentar lagi aku pulang. Tanggung, Mama. Pelajarannya. Ya udah, Mama. Mama, assalamualaikum. Udah gitu aja. Tapi pakai, bukan pakai nomor bintang sendiri. Pakai nomor pihak pondok. Atas nama U itu. Oh, jadi pakai pihak pondok punya. Pakai nomor pihak pondok. Yang selama ini saya chat. Saya selalu menanyakan kabar tentang anak saya itu. Selalu dalam pengabayan. Banyak kali diabaikan saya mengecat ke nomor pihak itu. Kalau saya tentang menanyakan tentang bintang. Begitu pun keluarga. Keluarga saya kalau menanyakan tentang bintang itu. Ada sebagian di blokir. Anak-anak saya. Sama pihak itu. Padahal kita gak salah apa-apa. Kita hanya khawatir menanyakan kabar anak. Kenapa mesti di blokir? Kenapa mesti saya diabaikan? Sampai saya mohon-mohon. Tolong kabar bintang kalau ada apa-apa. Kalau di Pondpes gitu, bayar apa gratis Ibu? Kalau saya itu biasanya kalau kirim uang, bayar sekolahnya. Katanya kakak, kalau kakak bayar, bayar, bantuin bayar di Pondok. Soalnya kan kakak juga mau ikut bantu. Bilangin seperti itu. Setiap kali anak sakit tidak pernah mengabari saya. Dari Pompesnya? Iya, gak pernah. Begitupun kakak juga tidak pernah mengabari. Kalau misalnya ada sakit, kan seharusnya ngabari saya sebagai ibunya. Saya juga yang mencari biaya buat anak saya. Kenapa itu gak ada kabar? Saya selalu bilang gitu. Pasti melewati anak saya, kakaknya bintang. Kenapa tidak langsung ke saya? Itu yang saya sayangkan. Oke. Oh jadi mereka ngabarin tuh gak langsung ke Ibu. Tapi lewat kakaknya si bintang ini. Oke. Nah, pada saat dia ngabarin terakhir itu. Yang minta tolong dijemput itu. Ibu sempat nanya gak? Kamu kenapa bintang gitu? Itu sempat ada di chatnya saya. Kenapa nak? Kamu seperti itu lagi yang saya seperti itu. Kenapa kamu berubah-berubah? Biasanya sering kayak itu. Dua kali ya. Seperti itu tuh apa Mas? Minta jemput. Abis itu besoknya udah gak usah Mama. Setelah saya kan, saya harus butuh travel. Gak mungkin langsung ada kendaraan. Terus juga posisi kerja. Terus ada anak kecil juga. Posisi keuangan juga kadang saya akan gak ada sama sekali. Itu pun saya akan harusnya minjem wajah-jajahnya. Kadang saya minjem-minjem sama teman. Kalau minta ke telepon pasti selalu minta uang. Kadang ditanyain besoknya uangnya habis lagi. Kemana uangnya? Buat beli ini, buat beli sabun masa habis. Sabun habis sampai 200 ribu. Sabunnya habis sampai 150 ribu. Ternyata anak saya dipondok katanya gak pernah jajan. Itu yang saya katakan. Gak pernah jajan? Saya dengar sama kekanya, ada gurunya yang ke DM saya sama si Mia. Kalau pas setiap pagi tuh selalu baca ya si nananya, si Minta. Kalau pas hari istirahat, dia gak pernah jajan. Dia selalu di bangku sekolah. Padahal saya selalu kirim uang. Uangnya kemana? Saya tidak tahu. Gak tahu ya Bu. Tapi aneh ya, maksudnya dikirim uang. Kok uangnya cepat habis tapi anaknya gak pernah jajan gitu ya Bu ya. Oke. Nah, yang anehnya itu kan Bintang minta dijemput ibu. Pasti kan ibu bingung tau ya. Iya, biasanya minta uang kalau dia telpon. Makanya sampai saya kirim uang ya nak. Kok dia tumben gak mau. Ini kok malah minta dijemput gitu kan ya. Minta dijemput. Ada khawatir dong pasti saat itu ya. Saya khawatir terus. Makanya saya itu selalu ngechat. Cuma dibaca aja. Tapi kenapa kok besoknya telpon setelah saya sudah siap. Saya mau pesen travel kok. Udah mah jangan dijemput. Tanggal 17 saya pulang. Jadi yaudah bener. Iya mah saya itu pulang. Udah liburan panjang. Terus setanggung pelajaran harus diselesaikan. Itu aja udah. Jadi saya mengundurkan ini udah gak jemput. Yaudah langsung ditanyain. Uangnya udah diambil. Belum bilang gitu. Belum diambil. Terakhir ngirim saya itu 150. Terakhir ngirim Bintang. Saya masih ingat. Berarti netizen salah tangkep ya. Karena di luaran itu. Ibu tau gak. Kalau netizen itu bingung. Jadi kok ibunya dimintain tolong. Tapi anaknya kesannya dicuekin. Ibu tau itu. Iya kesannya saya yang bersalah. Karena ibu tidak gersep. Atau cepat ditolong. Padahal dengan kondisi dan situasi saya. Itu sangat memperhatikan. Tidak berdaya. Intinya saya itu tidak berdaya. Karena saya seorang ibu. Yang melahirkan anak saya. Kenapa saya selalu disalahkan. Dengan kondisi saya bekerja. Sebagai PRT. Dan kondisi kondisi. Bos menyuruh saya. Masih ada pekerjaan. Sedangkan kondisi itu. Saya tidak mau pegang uang sama sekali. Dan kondisi saya juga. Mempunyai anak kecil. Tidak berdaya. Intinya saya tidak berdaya apa-apa. Sedangkan anak saya itu. Minta kiriman. Kalau pas lagi telepon. Pasti minta uang. Itu yang saya sangkan. Iya saya ngerti ibu. Itu yang mau saya luruskan hari ini. Karena kemarin saya pas lihat kasusnya itu. Saya juga bingung. Maksudnya kok. Ada omongan kayak gini. Satu ibu. Baru saja kehilangan seorang anak. Tapi. Kok ada omongan kayak gini. Gitu loh. Sedangkan ibunya sendiri juga. Tidak ada di dalam. Kondisi saat itu. Ya paling enggak ini bisa. Ya netizen paling enggak bisa. Tahu ya. Kondisinya itu seperti apa sebenarnya. Nah ibu kan. Dari semenjak. Kasus ini naik. Yang sering ngomong itu. Mia ya. Kakaknya bintang ya. Ibu kan enggak pernah mau muncul itu. Kalau saya enggak salah. Alasannya apa ya bu. Iya karena saya selalu fokus. Membaca Al-Quran. Oh menenangkan. Saya tidak sanggup. Kalau misalnya hari-hari saya. Tanpa mendoakan anak saya. Dengan kondisi sebetulnya. Bahkan saya di mobil dimanapun. Saya selalu baca. Saya selalu menyusui anak saya. Saya selalu baca. Saya mau turun dari mobil pun. Dalam posisi membaca Al-Quran. Untuk anak saya. Dalam kondisi seperti itu. Saya pun ikhlas. Ikhlas bang. Misalnya Allah mengambil anak saya itu. Saya ikhlas. Karena Allah menitipkan kepada saya itu. Untuk dididik. Untuk diberikan ilmu yang bermahal. Ilmu tata kermahal yang baik. Tapi kenapa anak saya itu diambil dengan cara seperti ini. Itu yang saya sayangkan. Kalau Allah mengambil anak saya. Saya pun ikhlas. Tapi jangan cara seperti ini. Kenapa harus seperti ini. Sedangkan harapan dia itu masih banyak. Banyak sekali. Cita-cita yang harusnya muncul. Banyak sekali. Dalaupun menyampaikan. Dari lebaran. Dari pulang kuasa. Pulang. Mau pulang dari pondok itu banyak sekali. Permintaan sama mamanya itu. Iya. Sampai kamu yang rajin. Saya selalu memberikan nasihat sama dia. Tolong. Doain mama. Jaga diri. Jaga kesehatan. Setiap sekali saya chat sama dia. Jadi sementara tulang punggung di keluarga. Ibu ya berarti ya. Suami sama aku. Suami masih ada. Di Kalimantan. Oh kerja di sana. Kadang juga ngirim. Kalau selagi ada tuh ngirim sama anak. Jadi ibu lah. Maksudnya yang tanggung jawab gitu ya bu ya. Saya ngerti si bebannya ibu ya. Saya paham ya. Ditambah lagi dengan ada kejadian seperti ini. Saya juga turut belah sukawai ya bu ya. Semoga para orang-orang di luar sana juga bisa nangkep gitu loh. Saya sangat prihatin dengan komentar yang saya dengar itu soalnya. Nah terakhir kan ngobrol sama Bintang. Bintang bilang gak usah bu tinggal sebentar lagi. Saya udah pulang gitu kan ya. Nah abis itu apa kelanjutannya? Dihubungi sama pihak ponpesnya? Tidak, tidak setelah Bintang jangan dijemputkan. Saya sudah tenang berarti anak saya sudah baik-baik saja. Sudah baik-baik saja. Alhamdulillah berarti kamu udah tenang. Nah udah belajar lagi. Udah tenang intinya saya sebagai ibu. Dan ternyata saya tunggu malam Jumat biasanya ada. Saya kan telpon itu. Biasanya Bintang tuh free malam Jumat tuh telpon dia. Mereka gak ada telpon. Gak ada telpon dia. Namun saja siang hari saya dengar dari anak siang. Katanya jatuh di kamar mandi saya kaget. Oke. Bintang jatuh. Jatuh di kamar langsung saya kaget. Kalau saya masih kerja pegang piring saya kasih ke bos. Karena saya kan kalau bos minta makan pasti ke saya. Gendong anak lantai dua. Soal dapurnya lantai tiga itu. Iya. Langsung jatuh piring saya. Tangga itu juga jatuh. Kenapa? Oke. Nia hubungin ibu. Oke. Setelah itu ibu ngubungin ke PONPES. Saya langsung WA pihak yang atas nama U itu. Yang bintang terakhir kali telpon. Tolong, tolong. Tolong bintang. Tolong gimana keadaan bintang. Dengan posisi suara saya panik. Masih ada. Itu udah gak aktif. Oh udah gak aktif. Udah aktif. Lalu? Lalu Mia telpon lagi. Mama udah meninggal. Langsung bilang gitu. Udah meninggal katanya. Langsung saya gak sanggup. Nginjak bu Min. Saya gak sanggup. Saya gak sanggup diri lagi tanah serobot di depan hadapan pos saya. Minum dulu bu. Biar lebih enakan. Masukun Allah. Masukun Allah. Kalau udah enakan bilang ya bu ya. Kalau mau berhenti podcastnya juga bilang. Saya berhenti ya. Mudah. Mudah enakan. Nah dari cerita yang tadi itu. Ibu kan shock ya. Pasti. Pikiran kemana-mana. Nah. Setelah itu. Ibu. Pas denger berita. Ibu. Percaya gak. Kalau bintang jatuh di kamar mana. Tidak. Oke. Jadi ibu nunggu nih ya. Iya. Berarti mereka mengabari akan membawa bintang ke tempat ibu. Iya. Oke. Pas dibawa. Mereka gimana bu dari pihak sananya. Ponpesnya. Sampai rumah duka. Intinya sampai rumah duka ini dibawa. Saya dalam posisi udah sholat. Sholat dua rekat. Sholat goib. Langsung diantar. Sama keluarga udah di ini. Saya masih di dalam di kamar. Langsung teriak. Dan ini anaknya datang ya. Ibu saya. Aku gak sanggup. Saya bilang. Aduh ada dara jatuh di depan kamar. Di depan ruang. Tidak mengatamu. Darahnya. Aduh kenapa ini. Kenapa ini. Langsung lagi. Tepat anak saya turunkan. Anak saya turunkan. Turunkan anak saya. Saya mau buka. Turunkan. Saya bilang gitu. Turunkan. Saya mau cium anak saya. Langsung. Gak usah dibuka. Katanya seratus. Satu pihak bodoh. Jangan dibuka. Karena udah disujikan. Sudah disolati. Jangan dibuka. Tidak saya harus sentuh. Karena saya ibunya yang melahirkannya. Gak najis anak saya. Gak najis. Saya mau. Langsung. Habis itu dibuka. Ternyata. Sebagian itu. Ada yang ditutupin. Kapasnya. Yang paling parah. Yang ditutupin kapas. Langsung keluar. Darahnya disini. Saya ambil darahnya. Dia ambil. Cuma. Dia muncul. Sudaranya anak saya. Allah. Beranaku. Hasbun Allah. Nima. Wakilnya Allah. Mama bersumpah nak. Tolong. Tolong. Tolong tunjukkan. Siapa yang nyanyi kamu. Mama bersumpah nak. Tolong mama. Kenapa seperti ini? Sudah pukul sargai dulu. Tidak. Terima kasih. Tidak. 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 Kenapa punya iklan buat dia? Kenapa aja saya pisah? Buat anak saya semolak. Kenapa dia kasih gini? Itu yang buat kamu. Saya mulai lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah? Enakkan Bu? Iya. Tapi kalau gak mau dilanjut gak apa-apa kok. Gak apa-apa. Aku ngobrol dulu sama pengacaranya ya. Jadi Mbak Saskiat pengacara ya. Awal mulanya Mbak Saskiat terima ibu itu gimana ceritanya? Jadi saya kebetulan tergabung dalam tim Hotman 911 yang dimana kita membantu para pengais keadilan. Nah kebetulan untuk kasus ibu ini ada netizen yang di DM ke saya. DM seputar ini. Menunjukkan tentang kasus ini. Kirim tentang videonya ibu. Oke. Ya video itu. Lalu saya sondingkan ke Pak Hotman Paris. Dan kebetulan Pak Hotman Paris langsung ACC. Saat itu juga Pak Hotman Paris langsung atensi. Oke. Jadi ini ada videonya ibu juga nih disini. Oh ada foto anak gitu. Jadi saya dapet kiriman seperti ini kan juga siapa sih yang gak tergugah rasa kemanusiaannya. Iya. Gitu. Terus kemudian Saskiat langsung tindak lanjutin. Iya langsung. Hubungi ibu. Iya. Lebih tepatnya saya minta ke netizen kan nomornya ibu. Saya sonding ke Pak Hotman dan Pak Hotman juga atensi. Oke Pak Hotman bilang terima aja. Bantu. Gitu. Langsung. Saat itu juga kita buat kuasa dan ini ada surat kuasa kami. Oke. Iya. Nah waktu pas yu terima yu pelajarin dulu gak kasusnya. Iya dong. Jadi kalau dari sisi hukum ya depan hukum dari yang lu lihat dari kasusnya itu seperti apa? Bisa lu cerita gak? Iya. Kalau dari segi hukum tentu banyak kejanggalan ya. Oke. Dari awal kronologi jenazah diantar ke rumah duka, Diantar oleh salah satu pihak ponpes yang ngakunya pengasuh dan ternyata itu Kiai disitu. Itu juga udah janggal. Dan itu juga pihak ponpes bilang jangan dibuka jenazahnya udah disucikan. Udah dimandikan. Oke tahan dulu bentar biar aku lebih jelas. Yang mengaku ini ponpes tapi Kiai itu maksudnya bagaimana? Dia ngakunya itu hanya pengasuh lah disitu. Jadi kayak abdi ponpes lah. Oh dia ngakunya cuma abdi ternyata? Ternyata salah satu Kiai Gus sebutannya kalau ponpes di Jawa itu kan. Oh itu janggal ya? Iya itu janggal. Oke. Jadi kan seperti menutupi dan melindungi para pelaku dari situ juga. Oke. Oke. Setelah itu akhirnya lu bikin laporan dong? Iya. Laporan terima? Gini. Sebenarnya dari ibu. Justru dari ibu lapor ke Polsek setempat ya bu. Polsek Glenmore. Oh ibu udah lapor duluan? Ibu udah lapor duluan ke Polsek. Otomatis kan panik ya namanya. Kok anak saya kayak gini banyak lubang lubang dan lain-lain. Polsek Glenmore teleponlah ke Polres ke diri di tempat TKP lokusnya itu. Oke. Langsung ditindak. Iya langsung ditindak lanjuti. Oke. Dari situ pun juga janggal. Harusnya ketika ada oh ini santrinya ada yang dianiaya. Jangan dibawa ke rumah duka dulu. Kalau kita lihat dari segi hukum harusnya ada santrinya yang dianiaya. Pihak PONPES kalau memang peduli langsung lah buat LP di situ. Berarti dari pihak PONPES lu udah sempet berhubungan dengan pihak sananya? Oh enggak. Kalau kita enggak berhubungan dengan pihak PONPES kita ke diri itu koordinasi sama pihak kepolisian aja. Oke. Kita pengen tau fakta di lapangan seperti apa dan penanganan pihak kepolisian sudah sampai mana. Pihak PONPES ada hubungin pihak kalian? Enggak. Enggak ada. Oke berarti tidak ada. Tapi dari keterangan polisi apakah polisi sudah menghubungi pihak PONPESnya? Oh iya saat ini beberapa pihak PONPES ada yang masih jadi saksi lah. Oke. Oke jadi secara hukum sekarang posisi hukumnya udah sampai ke pengadilan atau masih? Belum. Kalau secara hukum sekarang penanganan di Polres ini sudah untuk 2 tersangka yang umur 16 dan 17 tahun sudah di P19. Jadi udah dilimpahkan kekejaksaan tapi masih ada berkas yang perlu dilengkapi lah. Itu namanya di P19. Tapi kalau untuk tersangka yang umur 18 tahun 2 orang itu masih dalam proses pemberkasan di kepolisian. Diduga pembulian? Motif sementara karena kesalahpahaman sesama santri. Info itu dapat dari mana? Info dapat dari keterangan salah satu pelaku. Oke. Salah satu pelaku ya. Sebenarnya mungkin motif ketidaksukaan ya sesama santri. Karena kok ada yang bilang dari salah satu pelaku itu bintang ini disuruh sholat gitu agak susah. Tapi kalau disuruh sholat atau apa malah matanya melotot gitu. Tapi kan seharusnya sesama santri kalau kesalahpahaman tidak sampai karena itu. Dan namanya di pondok pesantri pasti ada pengasuh kan di tiap-tiap ada kamar gitu kan ada pengasuh yang mendampingi. Ada ustadz pendamping. Nah saat kejadian itu kemana ustadz pendamping? Kemana para pengasuh yang mendampingi? Paham. Tidak ada CCTV? Untuk sementara ini kita belum dikasih tau. Belum dikasih tau ya. Maksudnya udah ada pemeriksaan CCTV atau belumnya di pondok pes. Oke. Nah. Bentuk kekerasan yang dialami ini sudah bisa dijabarkan atau belum? Apa aja gitu? Kalau gini. Kalau bentuk kekerasan yang dialami bintang kalau kita lihat dari foto. Sepertinya kan tidak mungkin dengan tangan kosong. Tapi kalau dari rekonstruksi kemarin. Kebetulan gini. Kemarin kepolisian sudah mengadakan rekonstruksi dengan pihak kejaksaan juga. Memang disitu kami rasa juga ada hal yang janggal. Kenapa pihak kuasa hukum dan keluarga korban tidak dikabarin gitu kan. Tapi kemarin setelah kami pihak kuasa hukum juga sempat koordinasi ke Polres ke diri kota. Kita diterima oleh waka Polres. Katanya ini karena sudah menjadi atensi publik. Jadi dipercepat. Oke. Makanya oke lah alasannya mungkin masih make sense. Bisa diterima lah ya. Iya. Kalau kondisi kayak begini apa diperlukan visum gak sih? Sudah visum. Cuman hasil masih dikepolisian ya Bu. Perlu otopsi? Gini. Ya sebenarnya kalau kita lihat dari rangkaian kejadian. Bintang ini sebelum kejadian yang terakhir ini ada beberapa telepon ya Bu. Ngeluh kepalanya sakit. Kayak gitu. Terus juga mau pulang akhirnya gak jadi. Seperti takutnya orang tua saya nanti khawatir atau apa kalau ngelihat keadaan saya. Seperti hal-hal itu gitu Ibu juga cerita ke kami. Cuman gini kalau untuk membuktikan ada rangkaian peristiwa yang memang sudah dianiayanya dari bukan hanya sekali saja diperlukan otopsi. Cuman kita juga memahami pihak keluarga tidak berkenan untuk diotopsi. Jadi sementara lewat hasil yang ada aja. Bukti-bukti yang ada. Iya kalau misalnya sekarang tidak ada otopsi apakah itu tidak akan menjadi kendala secara hukum nanti ke depannya? Kalau untuk penerapan pasal yang sudah diterapkan LP yang ada di kepolisian kita rasa dengan visum dan dengan bukti-bukti yang ada cukup. Cuman kalau kita mau lihat rangkaian peristiwa yang rada lampau ya. Untuk menarik ini supaya penerapan pasalnya ditambahkan atau dimaksimalkan gitu untuk hukuman para pelaku. Kita butuh otopsi gitu. Cukup clear ya. Ada lagi yang mau gue sampein gak? Cukup. Cukup ya aku ke Ibu ya. Udah agak tenangan. Jadi dari kejadian yang tadi, maaf ya Bu tak stop dulu tadi. Saya gak kuat melanjutin pertanyaan Bu ya. Kan terakhir Ibu ngelihat, ngebuka jenazahnya bintang tuh. Ibu lapor polisi gak abis itu ya berarti ya? Setelah itulah ya. Langsung bukan saya yang ngelapor karena memang semuanya sudah pendukung dari masyarakat. Terus disitu ada RT juga ada lurah juga yang menyaksikan langsung gitu. Tunggu-tunggu ada polisian datang bilang gitu langsung diundang ke rumah. Oh dibawa ke rumah. Jadi jangan diapa-apain dulu. Oke. Jadi langsung abis itu polisi sampai rumah dilihat. Dilihat. Semuanya. Polisi ngomong apa ke Ibu? Ini bukan meninggal dengan ini di Ania ya. Oke. Berarti Ibu disuruh bikin laporan ya. Iya. Oke diurus dengan baik lah. Iya. Nah setelah itu dari pihak PONPESnya ada berusaha untuk ngomong sama Ibu gak? Nah setelah itu subhanallah sekali. Terus atas anak saya kakaknya si Bintang nih nanya kepada salah satu yaitu keponakan saya sendiri. Kenapa adiknya seperti ini? Kenapa seperti ini? Langsung lama-lama awalnya tidak mengakui. Lama-lama-lama akhirnya ada saya rekamannya sampai sekarang. Saya sempat ngerekam. Ilham suruh saya rekam. Langsung mengakui. Di keroyok. Di keroyok. Oh. Jadi PONAKANYA Ibu ya yang nemenin Bintang di pesantren ya itu ya. Dia saksi mata berarti ya. Juga malah ikut juga. Izin Bang. Sepupunya Bintang malah jadi pelaku juga. Iya yang dia tadi ceritain. Sepupunya ya. Oh dia mengakui ya. Iya dia mengakui disitu. Supaya disini sepupu tersebut juga saksi kunci. Oke. Kecewa Ibu pasti. Kecewa. Sudah saya angkap anak sendiri. Kenapa seperti itu sama adiknya. Minta patah. Kenapa. Dari kecil saya ikut gendong. Dari bayi saya ikut bambang. Kenapa. Besarnya seperti itu. Tegak bunuh adiknya. Kalau dari keterangan sepupunya itu. Kronologi kejadiannya dijelasin gak sama dia Bu. Iya itu. Alasannya karena sholat. Susah sholat. Sering kesurupan anak saya itu gak gila. Anaknya itu baik-baik saja. Kenapa. Sering kesurupan. Gak mungkin. Gak ada. Oke. Kemudian. Temen-temennya yang lain malah mukulin itu gara-gara. Gara-gara sholat gitu aja. Hanya itu aja. Iya. Terus yang saya bingung. Kenapa sepupunya ikut-ikutan mukulin juga. Mungkin karena gini. Sepupunya itu kan juga. Termasuk dalam senior ya. Jadi. Mungkin saya. Rada speak up disini. Beberapa. Sekara yang masuk ke kita. Ada juga kasus rupa. Jadi penganiayaan di ponpes sampai meninggal gitu. Nah makanya disini. Apakah memang seperti itu tradisi. Atau apa gitu kan. Oke. Itu juga jadi pertanyaan untuk kita kan Bang. Iya betul. Jadi kan pertanyaan berikutnya adalah. Bagaimana perlindungan hukum. Untuk. Para santri di ponpes kan. Santri dan. Santriwati. Karena kan bukan hanya pembulian. Tapi juga ada. Oknum-oknum yang melakukan pelecehan. Yang juga kita harus jaga gitu kan. Dan ini untuk edukasi kepada masyarakat juga. Maksudnya. Ponpesantri itu. Tempat yang sangat baik. Iya. Di situ mereka bisa belajar. Untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi kemungkinan-kemungkinan tetap ada. Bukan artinya semua pondok pesantren begitu. Cuman bagaimana menjaga kemungkinan-kemungkinan itu. Jangan sampai akhirnya kejadian-kejadian. Yang seperti ini gitu loh. Dari hal ini gitu kan. Terus setelah ibu ngobrol sama sepupunya ini. Terus dia minta maafu. Iya. Iya minta maafu sama kakaknya si Bintang. Kalau sayang. Bukan saya. Si Bintang. Ilham semua. Kakaknya si Bintang. Karena saya fokus sama anak saya. Seperti itu. Kenapa anak saya seperti ini. Iya. Saya selalu bacaan doa. Si Bintang di telinganya. Sampai saya cium yang banyak darahnya itu. Oh. Dulu kak timah ya anak. Kenapa gak pernah bilang mama. Kenapa dibilangin jatuh kemar mandi tuh. Gak percaya sayang. Gak terima. Iya. Karena semalamnya mati telepon saya dia. Dan pakai nomor orang lain gitu ya. Nah iya. Saya izin masuk. Jadi ketika Bintang telepon ke ibu. Minta dijemput. Pengen pulang. Itu pakai nomor salah satu pengasuhnya. Iya ternyata ya. Iya. Yang gak bisa dibungi lagi sama ibu ya. Sekarang udah diblokir. Jadi kayak terlalu banyak hal yang janggal ya. Intinya harapan kita disini selaku kuasa hukum keluarga korban sih. Pihak kepolisian segera menerapkan pasal lima-lima turut serta dan kelalaian untuk pihak pondok pesantren. Pimpinan pengasuh. Karena ini kejadian di dalam pondok pesantren. Untuk saat ini kan LP nya belum ada diterapkan pasal yang mengaitkan ke pihak pondok gitu bang. Paham. Belum ada etikat baik dari pihak sana? Even ada etikat baik proses hukum harusnya juga ada dong. Untuk pihak pondok. Betul. Tapi paling enggak kan etikat baik itu ada dulu gitu kan. Untuk saat ini gak ada ya bu. Belum ada bu. Kemarin sempat datang udah bawa beberapa sembako yang pas hari kelima atau keenamnya almarhum. Sama ngasih sejumlah uang. Cuma belum saya apa-apain sejumlah uang. Karena saya masih teringat anak saya itu. Oke. Mereka cuma bawa sembako dan sejumlah uang tapi tidak ngobrol sesuatu sama ibu gitu. Ngobrol. Ngobrol juga intinya ya kayak pihak keluarga dari saya sebaik ibunya itu tetep harus saya minta bertanggung jawaban. Karena gimana kok sampai seperti ini. Hmm. Gimana seperti ini. Mereka? Mereka sampai ada yang terbunuh. Gimana kemana semua kalian pihak pondoknya kok lalai. Jadi mereka semua menjawab ya memang saya lalai. Katanya siap diperiksa bilang gitu. Memang lalai siap diperiksa kapan saja. Oh berarti mereka tidak ada perlawanan yang sebagaimana gitu ya. Posisinya tidak tahu bilangnya gitu. Oke oke. Tidak tahu. Oke oke. Ayah Bintang ketika mengetahui kondisi ini reaksi ayah bagaimana? Ya dia kan masih posisi Kalimantan jadi video call pas lagi. Video call terus ya akhirnya itu sempat gak mungkin anak saya jatuh di kamar mandi. Nah sama ya. Langsung pulang besoknya pulang dari Kalimantan. Hmm sama berarti ya. Oke. Nah dengan sudah rame nya berita ini. Dengan orang juga yang sudah mengikuti berita ini. Kalau dari sisi hukumnya harapan Saskia apa? Ya harapan kita itu tadi untuk pihak ponpes. Supaya dari kepolisian segera menerapkan pasal turut sertanya dan kelalaian. Itu ya. Supaya dikembangkan ke ranah sana. Oke. Ada usaha-usaha untuk mengintervensi masalah ini gak dari pihak-pihak lain? Kalau kamu lihat sejauh ini. Kalau sejauh ini belum ada bang? Belum ada ya. Berarti masih aman-aman aja ya. Dari ponpesnya juga tidak gimana-gimana gitu ya. Oke. Apa nih bintang belum sempat ketemu dengan adik. Engga. Eh. Hahaha. Ehm. Buat lahir kan. Yang ini. Ini. Engga. Nah udah lah gak usah. Cukup ya. Tambah berat kasian ibu. Sena. Bu. Apa ibu harapkan dengan ini semua? Minta keadilanan saya aja Kenapa nih perlakuan seperti ini Insya Allah kita memang sangat tentas Dia mereka penjahat semua harus merasakan juga Gak terima perlakuan seperti ini Kalaupun nyawa Allah mengambil saya ikhlasan Saya dengar seperti ini Tapi caranya saya gak terima Tinggal di tangan-tangan itu Cukup gue pikir ya Untuk masyarakat Indonesia Saya ingin minta bantuan untuk Mengawal kasus ini dengan maksimal Dan mendoakan alam rahmah bintang Ada lagi yang mau disampaikan Bu? Gak ya Saya pribadi Meminta maaf sebesar-besarnya kepada Ibu Untuk apa yang terjadi Dan saya juga pribadi berat sekali Bertanya dengan kondisi Ibu sekarang Dan saya memohon maaf ya Bu Kalau membuat Ibu tambah sedih Semoga keadilan Ada buat Ibu Amin 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 Terima kasih telah menonton!